Orang yang percaya udah ditebus dosanya tapi gak tau diri, itu adalah hypergrace Orang yang tadi bilang hypergrace atau negatif, mengatakan, loh kalo orang digituin, dia nanti sembarangan dong Seakan-akan kalo orang hidup dibawah kasih karunia, kasih karunia tuh jadi license to sin Tapi kalo misalnya kita ngomong dalam kehidupan sehari-hari hypergrace yang positif itu memang seperti apa maksudnya Grace with urge for everyone, tapi not everyone want to have that grace, kalo buat saya gitu ya Mungkin hypergrace tuh kayak pisau kali, in the same time bisa bantu kita masak, tapi in the same time juga bisa bunuh orang kan Ngapain kita melakukan hal yang negatif, tapi tergantung siapa yang megang pisau-nya gitu kan Kalo misalkan lu ya pasti negatif kan, pisau-pisau Iya kan, iya dong, kalo gitu-gitunya nanti si Kusta jadi abisnya di dosa, kalo lu udah kayak begini Padahal Kusta gak ngomong jujur ya soalnya ya Itu dusta, itu dusta Ya, emang kadang saya juga lagi cari pengganti gitu Pelan-pelan ya, kayak ntar juga kita ketemu lah Ya, halo semuanya Ya, ya rame banget kita lingmum mukbang apa gimana Ada baso goreng, ada kopi, ada Kadang soalnya ngobrol sama pendeta, bosen gue bakal-bosen Oh iya, butuh baso goreng Kadang pengen asupan, asupan Emang pendeta mana yang ngebosenin? Banyak-banyak Yang mana? Gue lupa juga namanya, namanya juga udah bosen Ada namanya Kojo sama Koandrek, gue bosen ngobrol sama mereka berdua tuh Paling aman soalnya Paling aman soalnya Jadi hari ini kita udah kedatangan Kayu Sak ya Yang sudah lama kita nantikan Cuma schedule gak ketemu-ketemu Gitu, gue udah ketemu sekarang Akhirnya kita ketemu Gak usah pake gimmick-gimmick Tau gak sekarang kita kedatangan siapa, temen-temen semua Ya, beneran udah di judul sama Tane Gak usah kayak gitu-gitu Ini udah langsung kedatangan Kayu Sak, langsung disini Welcome to the safe space ya Emang ini safe space? Gitu, chapter 12nya Kayu Sak, lo suka-suka gue lah Oh iya beneran Ini lebih ke not safe sih Not safe space ya Tapi hari ini kita gak ngomongin safe atau enggak Tapi kita ngomongin hyper Karena di kepala gue, kalo hyper tuh kalo gak perbuatan ya seks biasanya kan Tapi ini hyper grace disini Sebenernya ini, kita anggaplah kita adalah orang terbodo di ruangan ini lah ya Boleh gak dijelasin hyper grace tuh maksudnya gimana definisinya? Kayu Sak Boleh agak dekat kayu Sak? Bikin tope kok berat-berat banget tuh Iya Gak berat-berat banget lah ini, mau dimakanan sehari-hari harusnya Iya, iya Whatever you want to say tentang hyper grace ya pasti apa ya Tidak akan cukup untuk mengkonvince orang yang tidak percaya hyper grace Jadi pokoknya orang yang menganggap itu wah ini sesat dan segala macem Whatever you want to explain tetep aja tidak akan bisa konvince mereka Karena gimana ya Pertama mungkin ininya dulu peristilahannya ya Iya Hyper, hyper grace Orang pasti bilang ada beberapa yang udah sadar, oh hyper grace, grace memang hyper gitu Iya Karena memang ada ayatnya sih Sebenernya kalo kita baca Roma 5 20 tuh dikatakan Pesat pelanggaran bertambah banyak kasih karunia, pelanggaran berlimpa-limpa kasih karunia lebih berlimpa-limpa lagi Kira-kira begitu lah pengemahamannya, itu ada kata-kata Hooper, perisio, karis, karis kan kasih karunia Hooper, hyper itu tadi Jadi hyper grace ada disitu Tapi idenya itu sebenernya begini Sin atau dosanya segini Grace-nya itu tetep selalu lebih besar dari itu gitu sebenernya Gak ada urusan dengan, oh ya gapapa kamu dosa aja itu gak ada urusan itu Jadi tapi sekarang karena udah terlanjur di framing kayak begitu Jadi menjadi kontroversi dan cenderung ada saling serang Salah satu lagi yang bisa menjadi key disini Kata hyper menurut saya itu adalah agak netral Sama kayak kata radikal Radikal ya Radikal netral, bisa positif, bisa negatif Hyper bisa negatif tadi kalo tadi yang dua kata yang diaksesikan Tapi itu juga yang positif kayak hyper mark mungkin Hyper mark juga, bisa membantah Bisa juga positif Tapi sebenernya konotasi ini kan sudah terlanjur dianggap buruk kali ya Nak kutip buruk kali ya Karena mungkin banyak orang juga yang menggunakan kata-kata ini Dengan menjustifikasi apapun di perusahaan dia gitu Misalkan gue lagi kita sebut onani misalnya Gak apa-apa Tuhan sudah mengasihi kita, sudah mengampuni kita Jadi tidak apa-apa kita Mungkin gitu kan, mungkin mas Gual geli sih Lebih ke geli gue Tapi jadi sudah terlanjur jadi negatif Tapi sebetulnya di Alkitab sendiri pun berarti tadi kayak kaya Yusuf bilang Sebetulnya tidak senegatif itu berarti Jadi istilahnya ada, kemudian di framing menjadi negatif Padahal itu sesuatu yang netral bahkan dalam pemahaman saya itu positif Tapi di framing negatif oleh orang yang punya kacamata Secara keseluruhan melihat Alkitabnya itu dengan cara pandang tertentu Ini jadi begini, praktiknya kayak gini nih Dia menghubungkan, oh berarti ini gak benar nih Nah kalau ada yang denger pengajaran ke arah-arah sana Oh ini upper grace nih Padahal sesuatu yang beautiful Yang Alkitab kalau baca Roma 5 itu Dimana ayat itu tadi muncul Itu Rasul Paulus lagi membandingkan Adam dan Yesus Gitu loh Adam gara-gara Adam doang satu berdosa nih Semua manusia jadi satu dalam dosa kan Jadi pendosa Fabrik dosa, dosa terus gitu kan Bagaimana Tuhan Yesus datang Nah terus dia bilang How much more, ada kata how much morenya banyak Jadi betapa Yesus ini Adam terakhir ini Lebih dahsyat daripada Adam pertama Jadi Adamnya dosa nih Tapi Yesus datang bawa anugrah Anugrah yang lebih gede lagi dari Apa yang dilakukan oleh Adam Itu sebenarnya framingnya kalau yang benar Tapi kalau misalnya kita ngomong dalam kehidupan sehari-hari Apa grace yang positif itu memang seperti apa maksudnya Dalam penerapan hidup kita Nah Apa sambil saya baca ayatnya dulu nih Boleh-boleh Dia jelas ya Roma 5 ayat 20 ya Tetapi hukum Taurat ditambahkan Supaya pelanggaran menjadi semakin banyak Dan dimana dosa bertambah banyak Disana kasih karunia menjadi berlimpa-limpa It's very beautiful First ya sebenarnya Tapi kan sudah terlanjur Sudah kadung buruk karena Orang-orang nih disini ditulis emang bulontong ya Lagi-lagi ya bulontong Yang gak bisa jadi daripada hari ini Bulontong Jadi Kalau misalkan orang yang percaya Udah ditebus dosanya Tapi gak tau diri Itu adalah hyper grace Apakah itu hyper grace? Mungkin yang terkenal tuh ini man Gara-garanya seakan-akan Kalau orang hidup di bawah kasih karunia Itu dibilangnya jadi Eh kasih karunia tuh jadi license to sin Iya Ya kan Jadi kayak dikasih license untuk berdosa Itu sebenarnya gak kesitu ya Pesannya tuh sebenarnya begitu indah Tapi mungkin nanti gak bisa bisa jelasin lebih jauh lah gitu Jadi kita Kadang-kadang mungkin loh Kita baca satu kata atau konsep Itu sebenarnya kita membacanya bukan Sekedar dengan mata kita Tapi kita udah punya Precensive idea Kalau dalam bahasa Inggris sendiri Oh ini kita sendiri ya? Iya Kita menginterpretasikan itu berdasarkan sebuah gambar yang ada di benak kita sebelumnya Jadi saya kasih contoh begini misalnya Kita kecebur di danau Ada banyak buaya Oke Waktu itu udah mau mati nih bentar lagi kita mati nih Udah mau dimakan buaya Tiba-tiba datang boat Orang ini menyelamatkan kita Ayo naik ke boat Gitu kan Nah Orang ini bilang Kamu anytime kamu dalam bahaya Saya pasti selamatin kamu Kamu mau jungkir balik apapun Saya tetap sayang sama kamu Saya akan lakukan apa saja Supaya kamu sukses Selamat Sembuh dan sebagainya Nah Orang yang tadi bilang hypergree atau negatif Mengatakan Loh kalau orang digituin Dia nanti sembarangan dong Dia nyemplung lagi maksudnya Iya nyemplung lagi dong Ini gue bocor-bocorin gue lagi Gue lompat-lompat disini bisa Oh Karena pasti diselamatin juga kan gue Ini 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 Iya kan Lu kan udah bilang kayak gitu kan Sekarang kan kasih blank check gitu Nah tapi yang mereka lupa adalah Meskipun ada orang yang bisa berpikir Potensialnya ada orang yang bisa berpikir seperti itu Tapi Yang namanya si penyelamat ini Itu memang udah karakternya jadi Dia gak bisa rubah Gara-gara ada orang kayak gitu Terus dia jadi Oh gitu gak jadi deh Gara-gara nanti ada orang yang Hidupnya jadi sembarangan habis ini Enggak Dia tetap akan lakukan itu Dan dia berharap Mekanisme atau Dampak yang dia Maksudkan Dia inginkan terjadi adalah Orang ini Menjadi sangat kagum kepada dia Sehingga dibilang Lu siapa Iya ya ya Kok lu mau nyamatin gue Gue udah rusak orang kayak gini udah Jadi Gue mau hidup buat lu Mulai hari ini gue hidup buat lu Itu sebenarnya yang dimaksud Jadi betapa luar biasanya Kita yang udah dosa Rusak Ninggalin Tuhan Berontak Tapi Tuhan tuh kok tetep kejar kita ya Nah dia berharap kita tuh berubah Tapi konsep ini bukan jadi Apa ya kak ya Bisa dibilang jadi Kayak Klise gitu ya Jadi buat Buat sebagian orang Mungkin kayak Oke nih Kalau lu rusak Dan harapan dari Hypergrace ini adalah Supaya lu sadar Bahwa Tuhan itu sangat baik Sampai dia mau nolong lu Dengan kondisi apapun Nah sedangkan The majority of people nya Pasti akan berpikir bahwa Buat apa gue harus ngelakuin hal baik Kalau Hypergrace itu Sudah mau lu bisa Mutupin gue Jadi akhirnya Habitualnya gak kebangun untuk Takut akan Tuhan lagi nih kak Tapi lebih kayak Yaudah gue mah mau ngapain aja Intinya kata kayu Sak mah Intinya mah hypergrace Nah itu ada di tangan gue Jadi ya Maksud gue Ini Kajian teologinya tuh Setelah aku research tuh Banyak banget kak Soal Soal hypergrace ini Dan Mayoritasnya Negatif juga nih Katanya adalah sebuah ajaran Yang menyesatkan Ajaran yang akhirnya Korab Untuk orang-orang beragama Karena jadi bisa ngelakuin apapun gitu Nah Sebenernya kak Yusak tuh Standpointnya Ada dimana Saat ngeliat Sebenernya mayoritas dari orang-orangnya Justru Tidak setuju dengan Konsep hypergrace ini kak Nah ini pada saat Kalau bilang mayoritas juga itu Bias Yes Karena kita Angklis Angklis kita Liat paling-paling 50-50 lah Karena Temen-temen kita Ya kalau boleh sebut Ini misalnya temen-temen kita di reform Temen-temen kita di Injili Stand with The concept Aku gak dari SEO Page 1 nya Google 8 dari 10 lah 8 dari 10 lah Jadi kita ambil spektrum Terima kasih kopi kenangan hari ini Kasih Kasih Sorry Biar katanya Gak amat Oh iya oke Atau mikrofonnya disituin aja Iya Biar enak Jadi tadi kan Saya bilang potensialnya Tetap ada orang yang berpikir demikian Di Galatia 5 juga dikatakan Ada orang-orang yang Menyalahgunakan Kemerdekaan mereka Untuk sebagai kesempatan Untuk berberdosa Itu ada Orang yang seperti itu ada Tapi Sekarang kita justru bedah Kasus ini Itu bukan yang dimaksudkan Tuhan Jadi seperti Udah Tuhan baik banget Tetap aja yang ada yang gak percaya Udah Tuhan kasih Pengampunan kita Tetap aja ada yang berontak Tapi Kasus-kasus ini Kita harus lihat Kenapa orang-orang seperti ini Kamu menurut saya justru Berita tentang kasihnya itu Harus terus dicecar lagi Kepada orang itu Sampai Dia tuh Kekagumannya Membuahkan sesuatu Perubahan hidup Jadi tadi yang Dibilang Licensesin Oh gitu Gampang Yaudah gue Terserah gue lah Itunya yang lama-lama Menjadi redup Sedangkan memang itu Potensinya ada Tapi apakah memang Ajaran itu sebenernya gak Fit dis era gitu loh Maksudku Kalau misalnya kita berbicara Alkitab pada masa itu Mungkin Kemungkinan Dosa yang bisa dilakukan Mungkin gak terlalu banyak lah Mungkin lu bangun Lihat domba gitu Lihat kambing juga Lu nih mau jina ke siapa gitu Nah cuman sekarang ini Apakah Makanya Banyak ateis yang ngomong Bahwa Atau agnostik Bahwa Kitab suci itu Udah gak Gak relevant lagi Karena Peradaban berubah Semuanya berubah Nah Apakah dengan Kebiasaan orang Kristen aja Masih banyak dosa kayak gini Apa-apa dia juga Dicari celanyi Perpuluhan juga gak mau Ngasih dia cari Justifikasinya Misalnya Nah Kenapa itu harus disampaikan Di era yang mungkin Sebenernya Jangan disampaikan dulu Gitu loh kak Orang kita aja Belum nyampe kepada Standpoint bahwa Tuhan segitu baiknya Terus gue pengen mengasih dia Terus gue jadi gak pengen Bikin dosa Terus ditambah lagi nih Gue kasih lo ayat lagi di Hyper Greece Sekarang Lo mau suka-suka lo Lo ikut gereja gue dah Gue penganut Hyper Greece Jadi jemaat disini Boleh ngapa-ngapain aja Intinya mah Tuhan baik Terus jemaat jadi senang Jadi datang ke gereja itu terus Karena menurut ini Gereja ini Kita dosa gak kenapa-kenapa Apakah itu akhirnya Jadi alat marketing juga Tidak dilihat sama Jemaat-jemaat lain gitu Ya no Kalau tentang Apa namanya Pada zaman ini Menjadi Message yang harus dirubah Itu saya gak setuju Karena The gospel Is the gospel The power of the gospel Tetap sama dulu Sekarang Jadi Tadi saya melihatnya itu Sebagai satu Message yang utuh Tapi kemudian ada Potensi penyimpangan Tapi potensi penyimpangan ini Tidak boleh merubah The main message Itu sih Jadi kita harus tetap Tentu saja Kalau dari bimbang Oh gak apa-apa Kalian berusaha Kita gak pernah ngomong kayak gitu dong Gitu loh Tapi kita bilang Coba kita pikir gini Tuhan sayang sama kita Dia naik ke kayu salib Tapi Tuhan tau loh Dia naik ke kayu salib Tetap ada kemungkinan Apa Perwira Romawi Imam-imam Itu gak percaya sama dia kan Dia potensinya Tetap ada orang gak percaya Tapi dia tetap naik ke kayu salib Jadi kalau kita bilang Yesus Mengasihi Mengampuni Bapak ampunilah mereka Tapi dengan potensi mereka Dengar itu Oh Yang penting kan aku diampuni Terus gue Tetap mau dosa Berarti salib itu adalah Hyper grace Hyper grace negatif Yang seperti orang tuduhkan No That's one of the proof Kenapa Kasih karunia berlimpah-limpah itu Tetap adalah Inti message Daripada the gospel Karena Tuhan tetap lakukan itu Biar bagaimanapun Dia naik ke kayu salib Gak pake izin sama kita Gak pamit Betul Gue lakukan aja Terserah sama lu Tapi gue berharap Hati lu akan berubah Jadi menurut kak Yusak Mereka yang tidak setuju Dengan stance saya kak Yusak nih Sama kak Andre gitu ya Apakah justru mereka yang sesat? Gak sesat lah Kita ngomongnya jangan sesat Gak sesat Terlalu cepat Terlalu kasar Dan saya gak pernah melihat mereka sebagai sesat Apa? Bodoh Terserah Mereka Mereka Punya Pemahaman yang salah Sehingga mereka tidak menikmati Itu aja Belum tau maksudnya jadinya Oh berarti bener kak Tersesat namanya Karena dia kalau menurunkan horizonnya kak Mungkin kak Yusak udah di pinggir horizon Dia masih dalam hutan kan Kalau sesat mungkin dalam konteks Menjadi di luar keselamatan Oh iya kak Kalau itu gak sesat Jadi mereka adalah Dia tersesat kak Dia tersesat ya Bukan dia sesat Dia tersesat Bener dong Kalau gue beli bahasa ya Pengenalan kita akan Tuhan tuh Istilahnya progresif sih Jadi istilahnya mungkin Hari ini dia di tik ini Padahal kita ujungnya disini Kita bisa lihat lebih jauh Ya berarti dia masih Mungkin masih disini Dan seiring dia kalau mau cari Makna ikut Tuhan sungguh-sungguh tuh Yang kayak apa Pelan-pelan dia step Jadi maksud ku Andre Mereka tuh lebih mundur Daripada ku Andre Itu tadi ku Andre Korekorikanya ada di depan tuh Ya ini kan analoginya Analoginya Maksudnya progresif Kayak kita Jangan tergantung spek Kalau dibalik ku Andre di belakang Sebenarnya ini yang ikuti Masa ku Andre yang ikuti Kayak kita belajar Ripa Zaman dulu SD kan lu gak mungkin Dikasih rumus fisika Yang ribet-ribet Pemahamannya kan mungkin Pelan-pelan ditambahkan Satu tambah satu dulu Dua kali dua Baru mengerti Maksudnya kalau Andre itu udah belajar logaritma Mereka baru tambah-tambahan Padahal prinsipnya Keindahan ini memang harus Dicari dan dipahami Tapi ya juga Maksudnya juga Maksudnya dicari dan dipahami Kalau gak gimana Iya bener ketauan Maksudnya gue Emang ada step-stepnya dong Mungkin memang hypergress ini Dipakai sama orang-orang Di luar sana dengan Dengan konotasi Ya kayak ginilah Kursi dipakai buat duduk Tapi kalau orang pake buat jongkok Boleh juga Tapi salah gak? Salah Tapi yaudah boleh juga Karena bisa kan Mungkin itu kali Pengertian hypergress Itu kan gak seset Lo dari jongkok Bisa duduk aja Kalau lo diliat sama orang Ngidin mesin Gue obrol keaman Lo bikin kursi dijongkokin Iya dong Sebenernya Cuman kan yaudah Karansi dijongkokin Yaudah Kayak WS Duduk dijongkokin Sebenernya ilustrasi Dalam kesehari-harian Juga ada loh Gampang sebenernya Kalau kita mau cari ya Yang di luar Bukan ngomongin Alkitab Apa tuh? Sebenernya dalam hubungan Suami istri Dan juga bapak dengan anak Ya itu hypergress juga Bapak bilang Bapak masa sama anak-anaknya Lo kalau misalnya lari-lari lagi Bagi besok bukan anak papa lagi Kan gak kayak gitu kan Maksudnya Whatever you do Kamu jungkir balik Kamu gagal Gak aneh kelas Kamu tetap anak papa Nah itu hypergress dong Betul Anaknya bisa bilang Oh kok gitu apapun Wah gue ancurinnya Bisa kan Tapi kan Maksud bapaknya jadi berubah Gara-gara itu Oh karena ini Terus jadi berubah Menjadi hukum Cambuk segala macam Cuman yang jadi masalah tuh Adalah ini kak Bagi orang-orang kan Ayah kan tangible kak Bisa kita pegang Bisa kita peluk Nah yang tidak terasa kan Adalah Tuhan ini Dan mereka yang belum terjamah ini Yang menjadi questionable kan kak Yang belum kena Tapi sama Itu setuju Kalau sama kita Sebagai ayah gitu Ngasih hypergress Itu setuju banget That's right On your wedding day When you say to your wife Apa Hanya maut Sakit Sebenernya kan Sebenernya Gak pernah diomongin Di depan Tapi kan sebenernya Meskipun kamu suatu hari Mengkhianati aku Punya selingkuhan Berzina Aku tetap Hidup semati sama kamu Iya Tapi kau mati duluan Tapi kau yang mati duluan Tapi kau mati duluan Ada Kau selingkuhan kau mati Ada Ini ngomongnya apa Agape ya Kasih tambah syarat Gak pernah berupa agape tuh Jadi Memang Melihat keindahan ini Nggak Bukan pekerjaan Apa ya kita bilang Singkat dan cepat Langsung semua orang bisa nangkep sih Kalau kita lebih jauh lagi Ada lagi tuh Yang mempelajari bahas Tentang ini Mereka bilang Orang-orang yang mau hidup semau Ini tuh Anti Nominiaism Anti Nominiaism Orang-orang yang memandang bahwa Walaupun gue menerima kasih karunia Maksudnya gue menerima kasih karunia Tapi gue tetap pengen hidup Ancur aja gitu Itu anti Dari bahasa Yunaninya Anti Nggak mau kan Melawan Nomos Nomos tuh hukum Jadi dia nggak mau hidup Di bawah hukum Bahasanya emang nggak kelibet ya Kita kan taunya anti Domenistos nomos berarti Domenistos nomos Domenistos nomosnya hukum apa Nggak tau tuh Domenistosnya nggak tau Obat nyamuk gitu kan Atau juga antimo ya Oh iya antimo Berarti kalau kayak gitu Kalau Andri ya Itu kan menurut Sudah ada Ini paham ini udah ada dari dulu Makanya menurut gue Karena itu Cukup apa Cukup rasional buat gue Misalnya berarti gue Stance-nya disini Gue misalnya agnostik lah Gue percaya Tuhan ada Kekristenan mungkin ada Tapi gue kayaknya nggak percaya-percaya Banget sama seluruh kitabnya gitu Terus akhirnya orang Kristen bilang Tapi Kristen tuh punya Hypergrace gitu Terus dijabarin lah tuh Konsep hypergrace sama dia Berarti Yang gue lakukan sekarang adalah Hypergrace Tidak kenapa-napa gue Gue agnostik pun Atheist pun It's okay Mungkin yang dipertanyakan adalah Gimana garis Garis yang harus ditandain gitu Bahwa ini tuh udah melewati Batas hypergrace yang Yang supposed to be gitu Atau siapa yang ngedapetin hypergrace Apakah orang dari agama seberang Bisa dapet hypergrace juga Kalau kita ngomongin Tuhan itu Berarti lo percaya dengan agama yang lain Tapi ingat Aku Tuhanmu Aku tetap sayang kamu So Orang-orang agama lain Juga tetap dapet Kasih karunia itu Gimana ya Kak Ishak mau jawab dulu bagaimana Jadi kalau tadi Sebenernya Itu di Alkitab udah ditulis juga tuh Tentang konsep yang Bukan Maksudnya konsep orang-orang Yang menolak kasih karunia itu Kalau gue gak salah catat Ada di Yuda 1 ayat 4 nih Sebab ternyata ada orang Bunyi gini Sebab ternyata Ada orang tertentu Yang telah masuk Menyelusup di tengah-tengah kamu Yaitu orang-orang yang telah lama Ditentukan untuk dihukum Mereka adalah orang-orang yang fasik Yang menyalahgunakan Kasih karunia Allah kita Untuk melampiaskan Hawa nafsu mereka Dan yang menyangkal Satu-satunya penguasa Dan Tuhan kita Yesus Kristus Dari dulu memang udah Begini-begini memang udah Ada Oke berarti yang menyangkal Dan di luar agama Kristen itu Tidak akan dapet hyper grace itu Berarti Kak Oh grace is for everyone Grace is for everyone Tapi not everyone Want to have that grace Kalau buat saya gitu ya Kasih karunia itu buat semua orang Tapi gak semua orang Mau menikmati sesungguh-sungguhnya gitu Bagus masnya ini Hebat kata-kata Dan spektrumnya agak luas Iya betul Agak Luas sekali sebetulnya Jadi memang itu kayak disediain Cuman lu mau ambil gak Mau hidup di dalamnya gak Dan lagian Kalau menurut gue Orang-orang yang mau tetap Hidup di dalam dosa Itu memang tugas siblis Penuh dengan tipu dan daya Menipu orang-orang itu Seakan kehidupan yang di dalam dosa itu Yang enak Padahal hidup di bawah kasih karunia Tuhan Wow Itu lagi Dan begitu banyak kesaksian kayaknya Begitu banyak orang mengerti ini Justru stop lu Dari kecang duanya Lepas Dari Dia punya pergumulan tentang Anxiety Apa bahasa anak sekarang itu Anxiety Anxiety nya juga Rilis Karena mengenal Kasih karunia Dan lagian kasih karunia itu Pada dirinya sendiri memang Udah seindah itu sih Tapi ya I know Di kesini-sini Generasi ini Mungkin memandangnya kayak License to scene itu tadi Padahal Ya berarti mereka nih Masuk ke kalangan Anti-nomine 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 Ini disebutnya Susah Nomos Antinomos Antinomos Bahasa aslinya Gitu Jadi seakan-akan memang Hukum itu ada buat gue Tapi gue tetap masih pengen Punya pola hidup gue yang lama Gitu loh Berarti lu aman Kenapa mas Ya lu dosa-dosa dulu aja lah Yang dosa lu masih banyak Tadi ini maksud gue Garisnya apa gitu Tapi kalo kayak gitu Maksudnya Gue sih menangkapnya adalah Saat lu bener-bener Dapet kasih karunia yang sesungguhnya Harusnya lu udah gak lagi Ngelakuin dosa-dosa Yang kayak gitu lagi Begitu kita hidup Dalam kasih karunia Justru Kita tidak berbuat dosa Itu lagi Kalo ada orang yang ngajarin Diluar sana kayak besar ya Lu hidup dalam kasih karunia Tapi lu tetap berbuat dosa Bagus Mantap Gitu Gue sih jasifikasi kata kayusak aja Kata kayusak Grace itu for everyone Kata kayusak Lo liat aja instagramnya gue Coba kayusak gimana kayusak Betul gak? Grace is for everyone Karena Grace is a person Tuhannya memang Udah gak agape Dia gak bisa berubah Pada saat kita tidak setia Dia tetap setia Satu Timotius Atau dua Timotius Dikatakan begitu Jadi itu Saya melihatnya ini loh Kalo Tuhan Penyediaan Tuhan Hasil karyanya Di kayu salib itu Disediakan bagi semua Ditawarkan bagi semua Barang siapa percaya Ada di dalamnya Tapi kalo gak percaya Dia ada di luar Berarti itu di garisnya kak? Iya dia ada di luar Percaya dan tidak percaya itu Itu what separate Garisnya adalah itu ya Percaya dan tidak percaya Jadi percayanya bukan Sekedar percaya fakta ya Pokoknya ada semacam Satu Satu spiritual experience Yang udah terjadi itu Namanya lahir baru itu kan Lahir baru tuh gak ada Kayak definisi teknisnya Sebenarnya Lahir baru tuh baptis bukan? Kalo kamu ke gereja Kalo kamu rajin berdoa Itu gak ada seperti itu Orang itu tau Tuhan tau Pokoknya ada satu spiritual experience Yang something happen Di dalam Itu dia lahir baru sebenernya Itu lahir baru itu Berarti kalo beneran-beneran Ya ayo mari kita lahir baru Lahir baru bareng-bareng Dia ngajak lahir baru bareng-bareng Meluah adik Sebenernya itu masalah Berarti di hati gitu kan Ya kebetulan itu ada bidan lagi Danse Ayo kita lahir baru Lagi ada bidan nih ayo Makin banyak makin murah Matau begitu Tapi kalo kita ngomong hypergress Apakah dulu di perjanjian lama Juga ada hypergress? Ya Tuhan nya kan sama Dari dulu Tapi kalo gitu kenapa mungkin Ada beberapa Sodom dan Gomorrah Begitu mungkin maksudnya Itu hypergress Nanti dia senang Apakah Tuhan tidak konsisten? Iya Apakah cuma sekarang doang Tergantung buat mungkin Nanti tiba-tiba ada kitab ketiga Turun dari langit ya Hypergress gue hapus Lalu udah pada kelebihan Iya udah Tuhannya konsisten Aplikasi atau manifestasinya Cara dia dealing sama orang itu Kadang-kadang berubah Berubah artinya termnya Waktu dia urusan dengan Dengan bangsa-bangsa Zaman Nuh Lalu dengan Israel Itu berbeda dealingnya Dengan kita Orang perjanjian baru Nah ini yang kadang-kadang kita Belum factor in Di dalamnya Jadi kita kalo baca Alkitab Sama rata aja semuanya Itu Jadinya Message nya menjadi Kabur Karena tercampur-campur Waktu itu Tuhan ngomong Orang Israel Kalo kamu gak taat Kena kutuk Kalo kamu taat Baru diberkati Sekarang after the cross Tuhan udah tau kita gagal Terus Tuhan bilang Kegagalan kamu Yang tanggung Sekarang disini Berkat Kutuknya ditanggung sama dia Berkatnya yang Terus pada saat Kita yang percaya Jadi kita udah diberkati duluan Sebelum kita ngapa-ngapain Kayak gitu Nah jadi Misalnya Saya ambil kisah yang lain dulu Yang kontranya daripada itu Samson Samson gak benar Punya selingkuh Cewek ganti-ganti Delilah Gitu lah kita tau ceritanya semua Akhirnya matanya dicungkil Jadi budak Pengirikan Tapi waktu suatu hari Ada orang Filistin Mau bikin Event besar I.O nya bilang Jadi ini stand out comedian aja Si Samson nih Dipanggil dari penjaranya Terus dia minta Anak kecilnya itu Taruh dia diantara dua tiang Terus dikatakan pada saat itu Dia bilang sama Tuhan Terakhir kali deh Tolong Tolong deh Kekuatan itu dibalikin gitu loh Terus dia dorong itu rubuh semua Dikatakan di firman Tuhan itu Di hari makin Samson membunuh Lebih banyak musuhnya Pada hari kematiannya Dibandingkan seluruh hidupnya All together Berarti banyak Banyak banget 6 ribu kira-kira Iya Semua pemimpin juga Mati semua sekalian sama Samson Nah Samson waktu Dia Kan kayak begini kan Kalian Kalian ingat apa Kalau tangan begini Ya the cross That's the cross Jadi sebenarnya Dia melakukan seperti yang Kristus lakukan Tapi masalahnya dia Kematiannya membawa kematian Tapi kalau Yesus kematiannya Membawa kehidupan Nah disitu yang kita perlu Highlight adalah Kesempatan kedua Kepada Samson Nah ini yang sangat-sangat Grace yang luar biasa Ini orang Kalau kita punya pegawai kayak gini Kita udah pitas Kita udah pecat Kita udah blow on Lu bego Ngapain gue punya murid kayak lu kan Tapi Kok Tuhan bisa Kasih sama Samson Kesempatan seperti itu So He is the guard of second chance Third chance A million chance Nah kita bisa Belajar sesuatu dari situ Nah Kalau message kayak gini Terus dikasih Tahu kepada orang yang berdosa Punya ini Nah gimana coba Kita dibilang Highlight Second chance A million chance Ya udah Kalau gitu terus Enggak Tapi kita Berharap message sepertinya Oh ada ya Tuhan seperti itu Sekarang gue udah rusak Sekarang I want to turn Kembali kepada Tuhan Yang luar biasa kayak begini Orang rusak masih bisa diterima So then Tergantung kalian Mau melihat seperti apa Tapi saya percaya Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Dengan cerita ini Gitu loh Bahwa orang yang rusak sekalipun Kasih gue tuh lebih gede Daripada kerusakan lu Gitu loh Ayo come to papa Come back home Gitu Dan pas come back home Kita kagum dengan dia Kita berubah Hidup untuk dia Itu yang disebut Di 2 Korintus 5 Kasih Kristus Menguasai kami Itu bahasa Menguasainya itu Dalam bahasa Inggris The love of Christ Compels me Motivate me Dan yang luar biasa Over master me Jadi Pada saat kita tau Kasihnya dia Terus diberikan Karena kami mengerti Dalam bahasa Ketujaman bahasa Indonesia yang lain Karena kami menyadari Menyadarinya ini yang Itu The moment itu Jadi meskipun Tergantung Terserah lu Kalau mau mengeframing Sebagian negatif Tapi kasihnya itu tetap Agresif sekali Terus Terus Pada saat Pada saat Oh tiba-tiba Tiba-tiba Kita sadar Maka kasih yang kita sadar Itu akan menguasai kita Motivate me Untuk apa Ujung-ujungnya Supaya kita Yang Apa namanya Kita tidak lagi hidup Untuk diri kita sendiri Tapi kita hidup Untuk Kristus Nah ini Buah yang diinginkan Jadi terus kalian Rewind Kesannya Wow Gak boleh ngomong gitu Loh Itu harus diberitakan Itu justru intinya Harus Terus Sampai agresif Sampai kesadaran itu Terjadi Kalau kalian tengah Renyar-renyar jalan Oh Kalau kita gini Ntar mereka Nanti malahan Apa namanya Hidupnya Sembarangan Tergantung kalian Mempresentasikan Seperti apa Karena Bersama dengan itu Ada power To change people Karena kalau kita Kembali kepada Loh Kamu gak boleh gini Itu yang mindset Yang salah kita bawa Sampai kita Udah di dalam kerajaan Kita masih mikirnya Mana yang bener Atau salah Ya kalau netizen DM saya Pastor ini Boleh gak pastor Ini wajib gak pastor Masih mikirnya Benar salah Wajib salah Tapi mereka lupa Tuhan itu ada Bukan motivasi Bukan reward dan punishment aja Bukan kalau lu salah Masuk neraka Enggak Tapi ada satu motivasi Paling tidak yang ketiga nih Yang namanya cinta Namanya kasih itu Bukan berdasarkan Kalau lu bener Gue berkati Kalau lu gak bener Gue hukum Enggak Bukan itu Dia gak ngebicara itu Dia cuma bilang Gue sayang sama lu Lu tetap ada gue I give you new identity I give you new life Dia nunggu sampe Kesadaran itu muncul Kemudian kita hidup untuk dia Lu mau bilang hypergris Ya terserah lu lah Gitu loh But this is the gospel Mungkin hypergris tuh kayak pisau kali Pisau In the same time bisa Bantu kita masak Potong-potong bumbunya Tapi in the same time juga bisa Bunuh orang kan Atau bisa juga Ngapain gitu Melakukan hal-hal yang negatif Tergantung siapa yang megang pisau nya gitu kan Kalau misalkan lu ya pasti negatif kan Pasti-pasti Iya kan Iya dong Pasti Emang lu doang Tapi itu perjalanan panjang ya kak Kayaknya untuk bisa Teach all the people Untuk bisa believe Bahwa hypergris itu Bukan seperti yang mereka pikirin Karena coba Kalau misalkan kita ngomong Secara bahasa aja Coba hyper apa yang Positif Ya karena Narasinya di luar itu gitu Semuanya Maksudnya kata-kata hyper apa Yang positif Hyper profit Hyper profit Positif Kalau yang main FIFA Ada hyper motion Bagus loh hyper motion Iya juga ya Tapi kan cepet capek Jadi negatif lagi Kalau kayak gitu Lo maka mesti kerja di studio Luar negeri deh Biar lebih bagus Negatif maksudnya Gue apa Coba hyper apa lagi ya Menurut Selain yang Sebenernya ceritanya banyak loh Di Alkitab Yang kita Oke ini kasih contoh lagi nih ya Kasih contoh lagi Lukas 15 Oke Domba Punya 100 Satu hilang 99 Ditinggal Itu orang yang denger pertama The first hit listener Itu pasti shock Pasti mereka Mana mungkin 99 Ditinggal Hanya satu satu Itu The grace The love Yang luar biasa Itu memang dimasukkan Untuk orang 99 ya kaya Kan kita juga sama-sama sayang Itu ceritanya Mbak Mbak Tapi it was meant to make a point Nah terus pas si Apa yang anaknya hilang Kita cenderung bilangnya Prodigal son Prodigal son Nah kata prodigal itu menarik juga tuh Kata prodigal Kita coba nanti Lihat di kamus ya Prodigal tuh artinya Sebenernya Eksesif Atau berlebihan Atau di luar batas Nah ini bisa positif Bisa negatif Jadi sebenernya Pada saat kita lihat Anaknya tuh kan Kayak di luar Unruly kan Dia kan keluar dari boundary kan Tapi dicari Dicarik lagi Diterima Ditunggu ya Ditunggu Ya kan Dikasih jubah Itu bukan jubah yang baik loh Jubah yang terbaik Terbaik Itu mah anaknya gini mah Harusnya di jebrotin Di hukum Dikasih jubah yang terbaik Nah Jadi sebenernya Kita kesimpulan Saya pernah share gitu kan Sebenernya judulnya bukan Prodigal son Harusnya tuh Prodigal father Karena fathernya ini yang Nah hasilnya bahasa Indonesia Itu justru dia ya Iya Ke bangetan Bapak yang ke bangetan Jadi kasih Tuhan itu ke bangetan Sama kayak bapak lu Ke bangetan Bapak lu juga Berlebihan Extravagan Iya Nah ini jadi Ceritanya tuh ada banyak Dimana-mana Perempuan yang pendarahan Itu kan sebenernya Harusnya dia dilemparin batu Memenuhi syarat disitu kan The grace nya apa Bilang You might be disqualified Kamu gak qualified Ada disini bahkan Harusnya dilemparin batu Karena pendarahan kan Najis Gak boleh ada di tempat publik Tapi kamu yang disqualified Unqualified I make you qualified That's total grace man Dia gak mau menisih syarat Jadi gak bicara Sesuai hukum gak Wajib gak Boleh gak Salah gak Oke semuanya gue ambil Sekarang gue kasih Kesembuhan Semua itu juga Kak Yusa gak capek ya Kalau misalnya ditanya-tanya Nama followers Dem gitu Kak ini boleh gak Kak Ini boleh gak Kak Yusa masih balesin Sama satu emang Gitu Gak disapa Iya kalau saya bilang Sini di blog aja sih Kalau dia nanya Ini boleh apa Enggak sih Dia boleh digampar Yang bales Daryl Karena Kak Yusa Boleh kok ngelakuin Dosa itu Tapi kalau misalkan Sekarang kita Coba ubah perspektif Kita gak Dia ada di Bukan berada di Sisi orang yang Melakukan progress itu Tapi kita ngeliat Orang yang Sedang merasakan progress itu Berarti itu Mesti jadi justifikasi juga Buat orang lain ya Misalkan gue ngeliat dia Dia nih Aduh udah tato Korupsi apa segala macem Waduh kacau nih Tapi usahanya kok Makin ini Ini masih hypergress Gue yang bener-bener Maksudnya kalau perspektifnya Di sudut pandang yang kedua Orang kedua nih Itu juga bisa jadi Gimana sih Kak ngeliatnya Kayak ya itulah Yang tadi Ade-nya itu kan Kabur terus Bapaknya terima Dengan segala yang terbaik Padahal abangnya dirumah aja Ngapak ngapain Nurut tapi gak pernah dapetin itu Nah itu gimana Kita jadi abangnya kan juga Kesel juga gue ya Mungkin begitu gak sih Iya sebenernya deeper than that Karena sebenernya Cerita itu ada Banyak elemennya loh ya Elemennya itu seperti Sebenernya si kakaknya ini Itu si koko Ya kan Stay dia good boy Sebenernya Tuhan ingin Dengan cerita itu Tuhan ingin bilang gitu Eh good boy ini kan Protes kayak terakhirnya Ini ada yang ngaco nih Orasanya digampar atau apa Kok dipestain gitu kan Nah Sebenernya Jadi ada dua audience disitu Si bungsu ini Bad sinner Tapi si koko itu sebenernya Good sinner Quote in quote Merasa dirinya good Tapi both are sinners Dua-duanya ada di luar rumah kan Satu kabur jauh Yang satunya dia gak mau masuk ke rumah Bapaknya harus keluar untuk Sama-sama Apa namanya The amazing story disitu Adalah dia bilang Hey Bapak Kenapa adekku dipestain Aku selama ini udah kerja baik-baik Tapi aku tidak pernah Pesta dengan teman-temanku Dia juga gak bilang Pesta dengan papa Pesta dengan teman-teman Terus papanya bilang Hey man All this time Everything I own Is yours Jadi dia gak menikmati Tadi saya bilang tadi Bener-bener Orang semuanya ngapain Tapi dipestain dia Iya Susah juga sih perspektifnya Iya kan Tapi lu gak pernah merasa Kayak gitu kan Bapak lu kan gak ada Ya gak apa-apa Ntar gue ceritain dikit Bapak lu cuma ngasih duit Ya gue ceritain dikit aja makanya Tapi kalau misalkan kita Beranjak ke cerita pendaraan tadi ya Kalau tadi si abangnya itu Mungkin merasa Iri Tapi ternyata ceritanya Lebih dalam daripada itu Kalau misalkan si pendaraan ini Ada orang ngeliat penyakit kusta Misalnya Ih dia pendaraan kok Jadi gak ini Tapi gue masih Masih Dilihat basi naji sih Gak ada nih High progress Cuman dia doang Kok mana Kalau kayak gitu juga Apakah lebih dalam lagi juga Ada Perspektif lain juga Dia harusnya termotivasi Dengan cerita itu Kemudian dia juga Mau dateng kepada Tuhan Yesus Dan menerima juga Karena untuk si kusta Ada cerita lain kan Di Matius 8 Ya Abis kotba di bukit Tuhan Yesus Sembukin orang Sakit kusta Gitu loh Pada jaman Dimana pada jaman itu Semua orang yang Bersentuhan dengan orang kusta Jadi najis Tapi kalau bersentuhan dengan Tuhan Yesus Bukannya Tuhan Yesus jadi najis Orang itu mana jadi tahir Amin Betul Kayak gitu loh Nah itu sesuatu yang luar biasa Tapi yang luar biasa yang lagi Begini Kotba di bukit Ya kalau kita pernah ke Israel Sebenarnya ada spot tertentu Yang disinyalir lah Dulu Yesus duduk disini Ada kayak batu gitu kan Kan suaranya gak pake microphone 5.000-20.000 orang bisa Ya ada titik tertentu Dimana Istilah akustik Maksudnya Suara tuh bisa Anginnya apa Nah terus dikatakan Yesus udah selesai Yesus berbalik Orang banyak Mengikuti dia Jadi dia pulangnya tuh Setelah kotba tuh Dia gak turun ke bawah sini Kalau turun ke bawah kan berarti Dia ada di tengah-tengah orang Dikatakan Mereka mengikuti dia Berarti dia balik badan Ke arah belakang Karena kan dia Story berikutnya Kapernaum Nah berarti Orang kustanya tuh Bersembunyi di belakang Karena orang kusta kan Gak boleh dari tengah-tengah ini juga Sama aja Nah ini udah pada copot semua kan Nah orang kusta Satu hal lagi adalah Dia gak pernah bersentuhan Mungkin istrinya Pertama kali dia di identifikasi Diagnosanya keluar dari Prodia itu kan Jadi dia Anaknya juga baru lahir Dia gak pernah peluk Dia tiba-tiba Tuhan Yesus Muji cari bukan saja dia tahir Tapi Tuhan Yesus Memegang tangannya Dia bersentuhan dengan tulit manusia Pertama kali There's so much grace Tuhan itu Jadi kalian masih attack Itu menjadi Kalau digitu-gituin Nanti si kusta Jadi abis ini dosa Kalau lu Udah kayak begini Lu Apaan nih kalian What are you thinking Gitu lu Padahal kusta gak ngomong jujur ya Soalnya ya Itu dusta Itu dusta Iya 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 Kadang saya juga lagi cari pengganti Bukan pelan ya Ntar juga kita ketemu lah By the way Sekumpung saya ingat Itu kita harus terusin Ayat yang tadi Kan itu Roma 5 Tadi berapa 20 20 ya Masuk ke Roma 6 ayat 1 nya Kalau dulu kan gak ada pasal-pasal tuh Langsung kan Nah ini coba Jika demikian Apakah yang hendak kita katakan Bolehkah kita bertekun dalam dosa Supaya semakin bertambah Kasih karunia Ayat 2 Nah tunggu dulu Tunggu dulu Itu dulu pertanyaannya Jadi tadi abis Kalau kalian dosanya bertambah-tambah Kalau karunia Makin berlimpah-limpah Nah pertanyaan Logis Setelah itu Orang denger itu apa Ini Ini Tadi kita obongin dari tadi ya Ya kalau gitu Shall we continue in sin Jadi yang nanya bukan kalian aja 2000 tahun lalu juga Orang nanya sama Paulus Dan ini formatnya adalah seperti kayak Tanya jawab Kayak podcast Podcastnya Paulus Paulus udah menduga Lu pasti nanya gini kan Iya Jadi sekali lagi nanyanya apa orangnya Jika demikian Apa yang kita katakan Bolehkah kita bertekun dalam dosa Supaya semakin bertambah Kasih karunia itu Lisen susin kan udah ada Itu lisen susin Tapi yang jadi menarik adalah Jawabannya Paulus Dia gak kembali lagi Kayak kasih karunia Kita Weh orang jangan dikasih Kasih karunia Kasih karunia terus Kita sekali-sekali harus ngomong hukum Taurat Orang harus dikasih Batasan Harus dikasih gini Harus dikasih penghukuman Tuhan Tuhan tuh juga adil Tuhan pasti akan Dia gak jawab kayak gitu Paulusnya Nah coba mau liat gak Apa yang dia jawab Paulus Lanjut ya dua ya Sekali-kali tidak Katanya gitu Udah pasti jawabannya tidak No Itu bukan Bukan mendorong Kalian untuk dosa terus Kalo gitu Jadi apa Bukankah kita telah mati Bagi dosa Bagaimana Kita masih dapat hidup Di dalamnya Aneh kan Jadi Against your logic Kalo tadi Kok diginiin berarti Kok dosa terus Tapi Yang diingatkan oleh Paulus adalah Eh Wait a minute Wait a minute We have a new reality Ini ada satu kehidupan yang baru Identitas kamu kan bukan itu lagi Masa kalian mau balik lagi Jadi yang diingatkan adalah identity Identity tuh udah di dalam Nah The good newsnya adalah You are already That identity Kamu tuh orang kudus Bahkan jemaat yang paling Gak rohani Di surat-surat Yang disurati oleh Paulus Mungkin Korintus ya Ada yang tidur sama Istri daripada papanya Ya kan Segala macem LGBT semua udah ada Semua kita Tapi dia gak pernah bilang Paulus gak pernah bilang Udah lu masuk neraka semua Enggak Dia bilang Hai orang kudus Di Korintus Tetap orang kudus Diingatin Bukankah Tubuhmu adalah Baik roh kudus Bukankah Jadi diingetin identitasnya Jadi itu harus Nyonyonyonyonyonyonyonyo terus tentang Identitas, tesituhan Itu tetep dinyonyoryan terus Justru sampe kesadaran tadi muncul Dan akhirnya orang hidup bagi kristus Bukan antinomos Pada saat kita bicara terus ini Diharapkan Muncul buah-buah Jadi Jakobus ngomong itu kan dia sedang Kalo Jakobus attack Orang-orang yang antinomos Masa kalian bilang ah udah deh ama Tuhan Ga perlu ada perbuatannya Ga perlu ada Itu pasti harus ada Kalian buah kan Tapi Kalo kalian kekurangan buah Atau kalian belum Seperti yang diharapkan Tidak berarti identitas kalian Di cancel Tidak berarti kalian mundur lagi Kalian bukan orang Tuhan lagi dah Kalian dicabut favornya Perkenan Tuhan Udah gak ada lagi Kalian sekarang balik ke kutuk lagi Gak gitu Gitu loh Jadi The whole conversation itu Menjadi Kacau balau Rumit saling attack Dengan ayat-ayat ini Ini ayat-ayat ini Ayat-ayat ini Karena gak ada The big picture nya Kita harus bikin Apa Mapping nya dulu Ini mesti bikin silabus sendiri kayaknya Yes Exactly Cita-cita saya Terlalu panjang Karena kalo kayak harus selalu Menjelaskan sepanjang ini Rasanya akan tetap distorsi Sinyal orang lain Bener-bener Jadinya berubah lagi Berubah terus Pasti-pasti Tapi kita Tahan dulu Sebelum kita closing Kita ada Kuis Gak ada kuis Mungkin ada kuis beradi ya Gak ada Gak ada mas Kita masuk ke Sang main berikutnya Bawa kedong Lu sendiri malu kan Malu Bawa kedong Bawa kedong Tanya dong Tanya dong Jadi sebelum kita Mulai syuting ini Kita tanya ke Instagram Ada pertanyaan untuk Rayusa Ada satu pertanyaan Boleh gak sebutnya pendeta yang suka mencampur-campurkan Grace dan Taurat Ini Grace bukan yang PSI tentunya Jadi ini Grace Grace Natali ya Bukan Grace Natali Tapi ini Grace Maksudnya Grace gitu ya Karena cuma Grace Natali yang foto balionya Ada Pak Jokowi ya Nah apa tuh Boleh gak sebutkan pendeta Mungkin yang gak sebutkan kali ya Mungkin penjelasan aja lah Maksudnya pendeta yang mencampur-campurkan Grace dan Taurat tuh Kayak gimana emang ya Contohnya Iya gak boleh sebut nama lah ya Iya Cuma mungkin ciri-ciranya Andre boleh Kalau sebut Andre Itu boleh Ciri-cirinya ya itu Kalau Salah satu cara lagi untuk menjelasin ini adalah Siapa pendeta Mencampurkan antara penjanjian lama dan penjanjian baru Sebenernya secara keseluruhan itu adalah satu Tetapi Ada apa namanya Ada angle tertentu yang Cara kalian membacanya gitu loh The whole bible is about Christ Tentang Christus Ya kok di perjanjian lama Itu semuanya bayang-bayang Bayang-bayang Christus Pola-pola Nama Arti dibalik Apa segala macem Semua itu tuh Tentang Christus Jadi gak bisa aplikasi langsung kepada kita Karena itu untuk orang Israel Iya Lalu saya bicara juga Kalau di postingan saya tuh Perjanjian tuh ada lima Ya kan ada perjanjian dengan Nuh, Abraham Musa Daud Dan kita yang baru Mereka setengklok Bukan Bukan Nah sebenernya diantara ini semua Yang aneh sendiri adalah Yang beda sendiri adalah Yang Musa Tapi Musa menjadi yang dominan Di seluruh perjanjian Lama Nah perasa kita Belacak perjanjian lama Harus disaring dong Difilter dong Menjadi tidak indah Kalau itu Menjadi wrong message Kepada wrong people Kayak kita nonton film 3D Tapi gak pake kacamatanya Gambar yang akan hancur Lo harus pake kacamatanya yang bener Supaya lo bisa ngeliat keindahannya Menjadi tidak indah pada saat Eh kalau Saul dulu berontak Jabatannya dicabut Dikutuk oleh Tuhan Berarti lo gak boleh berontak Kalau lo berontak Lo ntar dicabut Perkenaan sama Tuhan Nah itu kan jadi gak indah Nah jadi After the cross The way God deals with Itu berbeda Karena tadi Sebenernya Tuhannya dateng Untuk mengambil alis Semua kegagalan manusia Sekarang kita ini ditawarin Kemenangannya dia Righteousnessnya dia Posisi benar Di hadapan Bapak Favor from Father Itu menjadi milik kita Bukan karena kita Tapi karena diinjeksi Yang kita sekarang After the pandemic Udah ngerti kan injeksi Ini kebenaran kita Posisi kita benar Di perkenaan Tuhan Itu diinjeksi Bukannya kita Tapi diinjeksi Di dalam kita Kita dianggap benar Nah ini That's totally A game changer Ya kita beda Memang orang Israel Kita bukan Under the law lagi But under this Grace yang So much beautiful So much more beautiful Dari itu semua Jadi Yang jadi Ciri-cirinya Kalau dibimbar itu adalah Ya ini dicampur-campur Dua-duanya Sebentar bicara ini Saya kasih contoh aja Ulangan 28 Itu kan isinya Berkat Berapa ayat Berkat Berapa ayat Kutub Saya mau Ayat 2 nya aja dah Dan kita ringkasin aja Jika kamu taat Kamu akan diberkati Itu kan Tapi kalau di perjanjian baru Kan bukan seperti itu Jika kamu taat Kamu akan diberkati Itu agama Itu semua yang lain Juga ngomong gitu Di hari lain Di tempat yang lain Semua begitu Kalau ini di gereja Ya sama dong kita dengan Jadi buat apa Tuhan Yesus datang Buat apa di naik-naik Kalau offeringnya sama Kalau offeringnya sama Kalau tidak taat Akan dikutuk Kalau kita tetap Mainnya disitu Ya Terus jadi message kita Dimimbar Yang Jadi gak beautiful Kabar baiknya mana Kabar baiknya adalah Kamu sudah tidak taat Kamu sudah kena kutuk Tetapi kutuknya Sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Dan sudah terjadi 2000 tahun lalu Makanya kabar baik Kabar itu kan news News itu diberitakan Fakta yang sudah terlanjur Terjadi Bukannya Nasehat baik Dorongan baik Motivasi baik Kalau motivasi baik Berarti mendorong kita Untuk Achieve Certain requirement Baru ini mengalir Ya Nah Pemahaman kita adalah Kalau di yang lama ini Kita harus bergerak dulu Baru Tuhan yang merespon Kalau kamu taat Maka akan diberkati Tapi disini Tuhan udah tau kita gak mungkin Nobody mengasih Tuhan Dengan segera hati Nah itu satu Satu pembahasan panjang lagi ya Ini bisa bahas lagi nih Satu cirinya adalah Dimimbar di berita Kalian harus mengasih Tuhan Dengan segera hati Saya gak pernah ngomong gitu Karena kalau kita berhasil Bisa mengasih Tuhan Dengan segera hati Tuhan Yesus gak perlu datang Nobody Bahkan Daud Tidak mengasih Tuhan Dengan segera hati Hanya Yesus Mengasih Bapak Dengan segera hati Nah sekarang masalah Yesusnya itu Yang sudah Mengasih Bapak Dengan segera hati Tinggal di dalam kita Dianggap kita Achieve itu Jadi message-nya adalah Kalau kita baca Efesus Kitab Efesus itu adalah Kitab yang ditulis Dengan angle Perjanjian Jadi this is the cross This is before the cross This is after the cross Dari sini Yang tadi itu Kalau kamu gak taat Kamu akan dikutuk Kalau kamu mau taat Baru diberkati Dia ngeliatnya Oh Sekarang semua udah diachieve Karena Yesusnya taat sempurna Sekarang Kutuknya berhenti di dia Karena dianggung oleh dia Berkatnya mengalir disini Gak siapa percaya Jadi kita sudah diberkati 2000 tahun yang lalu We live in our belief Tentang sesuatu yang Sudah disediakan untuk kita Menikmatinya Mempercayainya Sampai itu termanifestasi Secara real Dalam hidup kita Totally different ballgame Nah jadi yang tadi Yang dimimbar itu Yang campur-campur ini Eh jangan reunian Facebook Nanti akan berakhir Dengan check-in di hotel Jadi penuh dengan Condemnation Or disqualifying God's people Jadi message nya adalah Tentang you Berarti behavior modification Kamu harus begini Kamu harus begitu Kalau tidak awas Jadi Tuhan nya marah Padahal disini Tuhan nya kasih Tuhan nya jadi Blue drug Tuhan nya Skisoprenia Kadang-kadang menghukum Kadang-kadang mengasihi Skisoprenia I preach What Christ has done Not about you But about Christ Hukum Torah kan Thou shall not Bahasa Indonesia Cuman jangan kan Bahasa Inggrisnya ada Daunya tuh Berarti you You shall not murder You shall not Commit adultery You You Qualify yourself Kalau enggak You disqualify Disini Kalau perjanjian baru Baca Ibrani pasal 8 Bahasanya udah berubah Sekarang bukan You You Lagi I Aku akan membuat Perjanjian baru Aku akan menaruh hukum Kudalam hatimu Aku tidak akan Mengingat-ingat Kesalahanmu lagi Aku akan memberikan Belas kasihan padamu Aku Aku We are safe In his hand Bukan tangan kita Yang harus megangin Tangan Tuhan Tapi tangan Tuhan Yang jauh lebih kuat Yang megangin tangan kita So that's a new reality Sebenernya Yang sangat indah Yang kalian tuduhkan Hyper grace itu But if you would believe Your life Will be changed Dia bukan sayang Saya gak tuduhan Jadi dia Gue cuma jadi netij Gue udah percaya Hyper grace dari zaman gue kecil Kayak aku dosa Kenapa-kenapa Saya juga Setelah gue udah ngerasain Tetap ya Passbacknya begitu Balik lagi Sekarang soal dosa ini Ini harus ada Ada penjelasannya juga Dosa tetap ada konsekuensinya Nah itu Posisi Tuhan kepada kita Gak berubah Dia tetap sayang Tapi dosa itu tetap ada konsekuensinya Di bumi ini Kalau kita curi Mencuri Masuk penjara Tapi bukan Tuhan yang masukin kita penjara Mungkin aja kita jadi bertobat di penjara Ya kan gak Bisa Kalau lo ngilih jalan itu Kan bisa bertobat Masa masuk penjara Setelah Setelah kita nyembah-bahk belur Kena apa segala macem Ya kan Tuhan pake segala cara Untuk balikin kita lagi kepada firman Karena dibilang anakku yang terbaik adalah Hidup di dalam firman Aku udah kasih boundarynya Disini ada hikmat Disini ada pengajaran Ada nilai-nilai kerajaan Ada karakter Kristus Disitu kita diajarin terus Ini nih manifestasinya Kalau kamu Kamu adalah anak Tuhan Yesus Identitas tadi kan Ini seperti ini Kalau enggak Kamu kan kena konsumensi Karena kita hidup di dunia Orang bisa bereaksi kepada kita Kita kena masalah hukum Kalau kita berjinah Keluarga kita kena hancur Kita sembarangan Kena penyakit sivilis Iya kan Nah tapi Tuhan sayang emang kita tuh Gak berhenti Gak berubah Gak turun Tetap full 100% That's the beauty of the message Lo udah paling bener emang Emang gue gak pernah dosa loh Tadi gue udah di pikiran gue Gue tuh pernah atau sering nih Denger kasih hituhan Segenap hatimu gitu Iya gue juga dari kecil Terus Kak Yusak baru ngomong Ya gak bisa juga Ternyata itu orang-orangnya Wah perasanya nanti Dari hari ini Kak Yusak lah fotonya Jadi kalau ada anak ini Mengajarin dari siapa ini Wah berapa orang gue Agak geli ya Agak muri ya Tapi gue dari tadi Yang gue fokus juga Terlalu menikmati suaranya Kak Yusak Emang? Suaranya adi Redoble gitu lah Sama-sama kembali di Iya Kayak ewing Kayak PR-nya Kerajaan Sorga Mungkin ya Starm juga tapi ya Nggak harusnya sekarang ya Kayak buat sleep call-sleep call gak sih? Sleep call bisa tidur gitu Kan sleep call lama tidur kok Sleep call emang tidur sambil callan kok Gak berusaha Ya udah saat ini lagi Kayaknya sleep call-nya yang berlangganan gitu Wah Jadi ini suaranya Gak kasih tau guys ya Selamat situ guys ya Tapi Kak Yusak thank you banget Untuk enlightenmentnya ya Menurut itu banyak hal yang akhirnya kita dapetin sih Kayak license to scene-nya jadi hilang juga sebenarnya dari kepala gitu ya Dan memang kita mewakili beberapa orang-orang aja sih Yang ada di SEO Google ini ya Karena dibilang sesat ya Cuma ini akan jadi big homework Ini akan jadi friksi juga pastinya Dari antara banyak gereja pastinya Iya Dan semoga Kak Yusak bisa ke mimbar-mimbar ya Ya men Untuk bisa menjelaskan ini ya Walaupun panjang sih perjalanan nih Kalo ngomong sama kita kan jemaat kita masih dikit ya ke antre ya Serah banget dong Atau kan ada depannya tambahin lagi good hypergress Nah ada izinnya lagi Jadi tahun depan kita namanya Grace Talk ya Grace Talk Udah gak brave talk lagi Terus nih hostnya itu Grace Tatali Atau Jokowi Kan dia udah gak presiden Udah Udah Ya Kak Yusak thank you banget untuk kesempatannya Semoga pelayanan Kak Yusak terus semakin besar ya Jangkauannya ya Semoga jadi gospel influencer kalo kata Yesua ya Kasih 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 Sekarang juga ini dok Kak Yusak ini udah nulis buku I think that's really nice book ya guys Jadi temen-temen bisa Itu di giveaway ya seribu unit Gak kok mau sempurna Lebih capek ngeringin ya daripada Caranya tinggal follow faster No Jadi saling gini Nah mention 2 temen kamu di kolom komen Oh mention 2 pendeta sesat Yang paling sesat kita kasih 10 Buat dibagiin ke pendeta sesat Apa? Apa tadi judulnya? Apa? Dit got release Nah dit got release Tapi sebenernya gue pengen ketemu lagi sama Kak Yusak di another episode ya Untuk bahas soal anak muda Karena itu kayaknya salah satu kerusakan Kak Yusak juga ya Sangat sangat Untuk kerusakan anak youth ya Bener Walaupun udah banyak youth center di luar sana ya Ya udah stop sampe situ Saya udah tau arahnya kemana Ini sensor lagi nih Capek Capek ini sensornya Di antara ada 2 Enggak udah Cepat kasih kalian nonton God bless you guys Bye guys Sub indo by broth3rmax